reset-reset game 3 game 3 reset-reset dan ini GRZ bakal go untuk first pick ya harusnya btw disini kalau mau bacain beberapa dari Kalongers disini mereka sangat ngerespek dari match yang apa turnamen yang dibuat oleh Van Lee yaitu FCL Season 2 itu banget sudah menghibur dan disini terlihat di Kalongers Merah disini mereka walaupun mereka kaget dengan adanya sistem unik grafik seperti ini tapi ini sangat menghibur sekali untuk ditonton dan thank you ini gue mewakili semua pasukan Kalongers untuk thank you buat pihak Van Lee sudah membuat turnamen yang sangat unik dan sangat apa ya berbeda lah dan juga disini mewakilkan juga Kalongers Merah mereka juga seraget-aget melihat Profesor KB yang tidak hanya pandai mengcaster game sebelah yang mobile tapi ternyata bisa juga main Magic Chess tapi mungkin ini mau dikasih tau juga ke beberapa viewer yang di Nimo maupun yang di Merah ya bahwa KB ini juga sudah dari tahun lalu dia juga udah menonton Magic Chess dia juga sudah mainin Magic Chess dari dulu nge-cash juga sih dari dulu ya nge-cash juga dan gue udah apa ya udah sering ngobrol juga sama KB dengan beberapa kombo-kombo Magic Chess jadi pengetahuan yang diketahui oleh Profesor KB ini untuk Magic Chess ini sangat luar biasa sekali karena tadi viewer pada kaget semua wih KB bisa juga ya ngebawainnya ya gitu jadi kaget sekali buat Profesor KB masalahnya gini Mas Jair pemancing beginner ini si pemilik acara FCL ini yeeey gua lagi gua lagi mencoba memancing yang tukang pancing beneran gitu loh jadi iya menurut gue gimana ya eh tapi ini jadi satu pertanyaan ya karena ini kan ada sistem band NPC ya apakah si Brown satunya itu di-band karena nggak ada yang ambil Brown satu oh 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 yoi nggak ada Brown satu oh enggak ini nggak ada band B oh nggak ada band kita cuman draft aja kita sistem draft pick cuman convert not totally kita nggak ada bandetnya gitu cuman draft aja jadi picknya ya gimana mau nge-band ya nggak bisa yaudah ini di chat yaudah kalau begitu mungkin yaudah nanti next mungkin di JCL kali ya kita juga bisa mengadakan dengan caser yang sama ya kan JCL Jeremy Komuniti League iya JCL siapa tau ya guys ya Jeremy Komuniti League season yang pertama ya guys ya iya X-nya sama FCL siapa tau ini apa sekali lagi aku juga thank you banget ya buat temen-temen yang mau ngisi acara ya buat yang pertama ada Cipluk thank you banget terus ada dari Pluxy ada Mas History yang ada juga Mas Mas Jeremy sama Mas Ape ada Kabe juga yang mau berpartisipasi atau ngisi acara bener-bener aku kayak respect banget aku thank you so much banget udah mau ikut untuk meramaikan FCL di season yang kedua ini bener-bener thank you banget sampai di konten sampai di luangkan waktunya aku bener-bener thank you ya aplaus buatnya semua sama Nganu satu lagi jangan lupa yang mau nonton replay FCL Panli Panli merah ya di channel Panli channel Panli ini nih ini lah nah kan bener kan sekarang keluar kan iya 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 tapi tapi ini ini unik loh ini V V kemarin fun fact ya Balgerin ya ini adalah satu pemain yang bahkan dia memainkan open fort sampai dengan dia bener-bener tusun jadi harus diperhatikan harus diperhatikan gimana V ini harus apa ya membayarkan lah kesalahan dia kemarin entah dengan kemenangan untuk BMC di game yang ketiga kali ini karena balik lagi skornya satu sama kereset lagi jadinya kereset lagi ya dan mungkin juga memang dari V juga udah ada klarifikasi bahwa memang dia disconnect dengan internetnya yang tidak baik jadi ya betul sekali dan kalau begitu kita akan langsung saja masuk ke pertandingan grand final antara BMC melawan Grizzly Warrior dengan skor sementara satu sama dan kalian hari ini masih ditemani oleh trio macan ya guys ya host dan juga orkester paling ganteng sedunia ya ada Profesor KB dan juga jeremy arthur yang sama mas vanley paling ganteng tapi sebelum itu sepertinya ya dikarenakan tadi beberapa pemain juga di game yang pertama game yang kedua ini menggunakan sistem open fort saya sebagai caster juga akan melakukan early open fort ya kalau gitu mas jeremy silahkan kenapa tuh oke open fort dulu kapi oke yuk portnya dia maksudnya ke wc ya ke wc kan ini masih ke wc kan disini kita lihat adanya perubahan hanya satu komender yaitu perubahan dari egi 1 menjadi ragnar 2 yang gue lebih setuju memang mainnya lebih ke ragnar 2 sih karena gimana ya vanley ya kalau untuk sekarang mungkin karena kan kita sistemnya kan kita masih bisa nabrak temen jadi kayak untuk ragnar 2 itu memang bisa ini banget sih sangat useful banget lah untuk dia sebagai support ya dan lagi-lagi disini memang tanggung jawab untuk pemegang ragnar 3 yaitu empin itu sangat sangat sulit kita ngeliatnya mungkin empin yang bisa tusun duluan dia mungkin ada beberapa yang bilang kok dia cupu banget gitu gue mau membela pihak empin ya karena oke iya yang dia pegang itu bebannya berat sekali sih karena dia udah nyelam terbawah kebawah nih tapi dia gak dapet yang namanya item yang bagus atau dia gak dapet ini agak berat juga sih jadi ya gue respect banget dari empin pengennya kayak sacrifice-nya pengorbanan dia open fort belum kalau dibawa nanti misalkan kalau gak ada item bagus keluar gunner dia harus bina atau mungkin kayak apa pengorbanannya bener-bener kayak luar biasa sih jadi gameplay yang kalian lihat mungkin bukan ranked seperti biasanya yang memang bener-bener selfish ke diri sendiri tapi memang buat tim jadi ini lebih buat kalau ngerti soalnya kalau misalnya yang viewer yang di Nemo kayaknya udah lebih sering nontonin yang 4x4 atau yang scream jadi kalian lebih paham ah enggak juga cer enggak juga penontonin aku nih enggak pinter-pinter gitu loh udah sering nonton aku tapi enggak paham gitu loh eh kalian eh penontonin mau eh tunggu ini emosi cuman kayaknya disini penontonin emosi juga lebih nge-roll ke arah tarlinya juga kayaknya gue diseran langsung cok setan enggak enggak tahu ya ini ini penonton Nimo juga salah panutan sih kayak mereka tuh berusaha untuk nonton magic yang bener-bener jago permasalahannya antara emang cuma bisa gunner atau cuma bisa tusun ini yang dia tonton masalahnya hahaha gajeng gajeng bukan berarti penonton ku ini dia baru nonton aku scream mereka tuh soal-soal yang paham ac mereka itu eh ya kan guys jujur 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 kalian perhatian kan yey oke sebelum masukin fanbox pertama disini kita akan coba seru-seruan lagi karena kita memang belum ada yang bisa dibahas juga kira-kira Flash Fundy dan juga Profesor KB apa yang akan keluar untuk kristal sinergi pertama super hero oke kalau saya kadia aduh gue mau ngambil kadia lagi soalnya kadia tuh gak tau ya archer oke sebenernya kalau dia mau ngambil kadia aku mau ambil astro sih jadi udah gak apa-apa aku stick with the archer coba gue sedikit berbeda dan bahkan itu rare loh hitungannya archer super hero super hero sama kadia kadia oke yang keluar gunner nah pasti ada yang keluar pasti ada yang keluar pasti aku yakin oke harusnya satu sih ceng 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 fightbox pertama njai mas abis njai boncao sih mas abis cuy abis 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 winter disini king mengamankan berserker fury disisi lionzel mengamankan lampu ya eka mengamankan link mbaca mengamankan audit dan sepertinya tidak ada oke kus mengamankan oracle disini oracle juga wah lebih berbeda lebih berbeda ini ini emang unik banget emang cuman buat dijual doang by the way buat dijual padahal balik lagi kalau misalnya gue tadi setuju dengan Profesor KB dan juga Mas Van Lee dimana pas yang mesh yang sebelumnya kan yang di lore mereka tadi kan sempat nonton kan dan kalian membahas bahwa di meta sekarang itu memang sudah lebih lebih kearah adanya astro adanya superhero dan lebih ini ya mainin magi juga udah agak sedikit naik ya level up ya maginya ya walaupun memang gampang sekali dikontak dari arah mag era tapi gimmick yang diberikan dari vale dan juga esmeralda itu sangat sakit sekali jadi untuk sekarang oracle gak diambil kayaknya agak kenapa iya agak mahal loh sebenarnya oracle itu item yang bagus menurut aku karena walaupun dia satu layer tapi seenggaknya dia tuh ada magic resistnya itu yang nanti akan membantu banget untuk perkembangan kita juga nge-counter match-match yang emang lagi overpower tapi di sisi lainnya aku lebih fokus sama 17 bareng sama Jeremy mungkin ngeliatnya ya karena 17 ini dengan tadi dia nyala blessingnya tiba-tiba di aldos rata ke kanan jadi mau gak mau ini akan ada permainan 7 dibalas 7 dari 17 4 wrestler udah diamankan dan apakah akan menuju ke arah 6 wrestlernya karena dia megang gunner loh dia bawa cloude batu batu wrestlernya nanti dia pegang pun ke arah cloude menurutku bakal OP banget harusnya 17 ini kombonya banyak ada gatot ada badang tapi kus kayaknya udah pegang martis bintang 3 oracle astro menyala dan bahkan weapon masternya juga udah dia miliki ratau 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 hatau hatau Beberapa meta update yang lama kita tahu Zaman-zaman masih ada Carmilla, Jowhead, sama Cecilion ya Wah itu Cloud The Wessler itu udah jadi kombo yang nikmat gitu ya guys ya EG3, Cloud The Wessler, Carmilla, Jowhead, Cyborg, Abyss Sama Archer ya jaman dulu Makanya kita tahu Cloud The Wessler itu masih Archer B Kalau jaman dulu B Iya makanya aku sebenarnya cukup bersyukur ya Make Era itu gak ada batunya Karena kalau ada ya bayangin Cloud The kayak dulu Cloud The Empire Gak inget kalau Cloud The Wessler yang blazing duetnya gak berhenti-berhenti Itu karena Oh Empire Itu Empire tuh gila soalnya menurut aku ya Jadi kita bersyukur aja gak ada batu Make Era gitu loh Bayangin kalau misalkan Cloud The Wessler itu megam batu Make Era Ada Batrix juga Mage gak bakal main sih harusnya Enggak, gak main, pulang kampung Oke, sekarang kita sudah memasuki creeprun yang berikutnya disini Creeprun beruang ya Dan disini kita lihat Seventeen yang sudah masih darahnya seratus dengan combo wrestlernya dia Dan juga ada Eka disini yang sudah mengamankan tiga superhero dan juga ada tiga swordsman Mungkin ke arah swordsman ya Ini dia juga ada link juga disini Tapi itemnya masih kurang mendukung Di sisi lain Kuz yang sudah mengamankan bintang tiga maris dengan adanya Dominance Ice Juga sudah mengamankan tiga weapon master dan juga tiga astro power ini sangat kuat sekali dari arah Kuz Dan untuk partnernya King disini sudah mengamankan Mosgoth bintang dua dengan adanya besok ke Fury Blade Armor dan juga adanya Flavius Rage dari Dubi satunya sudah cukup aman ya Dengan adanya tiga archer juga Mbak Cebok disini sudah mengamankan Freya bintang dua dengan adanya Blade Armor juga Dia ke arah Gunner Untuk EG3 nya masih belum terlihat karena ini akan lebih dibawa ke arah late game ya Dan juga adanya Empin 17 disini yang lagi-lagi dengan Ragnar 3 nya Yang berusaha untuk mengamankan slot pertama ya nanti ya di Fatbox yang kedua Disini sudah ada Wanwan dengan bintang satu ya Wanwan bintang satu dengan adanya DHS dan juga Winter Tension Dan ada lagi sisanya siapa tadi? V ya? V ya? V dengan oke dia sudah aman dengan adanya Karina bintang dua Dan untungnya dia mendapatkan Blade Armor disini Iya betul Blade Armor sehingga dia sudah lebih bisa mengamankan posisinya dia Gimana? Profesor KB? Aku sebenarnya lebih fokus ke gak cuma Blade Armor nya Tapi Purify nya ini nanti bakal nyelamatin dari 17 harusnya Karena 17 yang kayak tadi aku bilang Dia combo maker banget dengan 4 wrestler Jadi dia bakal mainin kemana pun kayaknya oke Dia ini udah main ke Cloud by the way Jadi apakah ini akan terjadi Cloud dengan batu dari wrestler? Makanya masih penasaran juga dan di sisi lain Eka sih Eka dengan 4 swordman ya Apakah kali ini mampu untuk nge-shadow dari 17? Karena 17 baru aja kalah Langsung aja kita lihat dengan 4 swordman Nah akan langsung mengincar ke arah bagian belakang Laila nya hilang Sebagai salah satu damage dealer Tempat software juga langsung dikeluarkan Dengan di benar-benar sword yang sudah dimiliki oleh seorang Eka Dan bahkan Agusnya tidak tumbang kali ini dari 17 Dan bahkan kayaknya masih belum mampu untuk menghentikan 17 Ini masih lumayan overpower 17 nya Hanya kalah gara-gara King Yang barusan nge-shutdown Hanya sekitar 8 darah dari 17 Ya benar sekali Dan disini lagi dan lagi yang cukup berbahaya Kita lihat dari arah Mpin Yang setupnya gak ke arah Guardian Kadia Venom lagi ya Kita tahu bahwa di match sebelumnya Mpin itu selalu setupnya untuk early game itu mengarah ke arah Kadia Guardian Venom Tapi disini kita lihat dari Mpin Tersisa 18 ya Dengan Ragnar 3 nya Kita lihat 1-1 masih bintang 1 Ake juga masih bintang 2 Hero nya juga masih belum ada Ini ya kayak hardcore nya ya Dan harus bertemu dengan V Ya 36 Ini harusnya masih bagi darah sih Dari Mpin ya Kalau menurutku Karena masih 18 juga Alapun atau menang pun Dia masih bisa survive lah Untuk masuk ke badbox yang ketiga Dan Yang pasti jangan sampai darahnya itu ini sih 20 atau 21 atau yang mepet-mepet gitu Itu bakal berbahaya banget Kita gak tahu ya Kalau tembus 1 hero tembus Jadi berapa ya ini 18 HP 18 ga sih 20 20 masih aman lah harusnya nih 20 udah gak bisa regen B Gak aman B Ya gak aman kalau dia bakal langsung minus 21 ya Cuma bermasalah kan mungkin kan dapetin kapasiti harusnya Atau bahkan asropa urat Starfall B Starfall Sabar-sabar 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 Pake emosi gitu dong Aman-aman Gatot gak sih Sebenernya Gatot Dia mengalah Untuk itemnya diberikan ke arah Bus yang mengamankan Ini ya Item ya Ini tapi om telolet om ini ngeri juga loh Bintang 2 om telolet omnya Om telolet omnya bintang 2 17 Awat Awat Ini 17 kalau sampai di creep road ini gak dapet biji wastler sih Siap bakal Ini sih Karena kan dia kan Mandi 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 Next round mandi Next round mandi Iya Ketolanya kalau jg3 Itu masih bisa survive ya Karena kalau misalkan dari 17 Dia brown 1 Di creep road Dia gak dapet wastler Ini dia udah nyiapin 2 pria di belakang Dan 1 buah aurora Kalau dimasukin Dia mungkin bakal transisi lagi ya 17 ya Bakal 2 kali transisi Jadi siap bakal lihat ke arah Empin yang sudah bertemu dengan King Yang masih berapi-api disini Apakah Empin Sanggup untuk menahan damage Yang dibilikan oleh King Kita harus ter-shutdown di posisi ke bawah Terbawah ya disini ya Apakah 20 20 Enggak Enggak 15 Sabar bos Tadi tuh ya Tadi tuh kalo misalkan emang kena damage pun Menurut aku cuma 8 kan harusnya Eh cuma 3 kan nambahnya Jadi 18 Sekalipun tadi gak mati ya Satu hero nya itu Masih ada 2 darah yang tersisa Cuma permasalahannya balik lagi Dia bakal bagi darah gak untuk next nya Karena kan takutnya ketemu gitu kan Satu sama lain Kalo misalkan emang bagi darah Apakah ini bakal jadi bagi darah yang worth it Atau bahkan Bakal bunuh-bunuhan Karena V juga lumayan tipis Walaupun dia disini ngamanin 5 per 6 astro Bahkan 6 per 6 astro untuk sekarang Karena udah dipegang Dari batu astro nya ke Fanny Jadi dia mau gak mau Assassin nya 4 pun Langsung powerful banget Dengan astro yang 6 Jadi Tapi kayaknya yang bakal ngegendong untuk saat ini Mbah Cebok cuma di satu sisi Aku lebih Apa ya Terfokus sama Beatrix nya dia Dia pun dapet wrestler Bahkan untuk kali ini Kita bakal fokus lagi ke pin 17 Yang akan ketemu sama Zal 15 darah tersisa melawan 5 Dan Esmeralda nya kayaknya bakal langsung Kepotong begitu aja Tone Rose yang menghilangkan 1-1 Langsung instant kill Langsung ada penalty zone juga hilang Begitu saja dari Zal nya Zal mungkin akan menerima damage yang cukup tinggi Dan bahkan ada shadow kill terbagi Menjadi 2 Dan bahkan 3 Harus tertangkap oleh Hellkart Namun ada tempest of light Gak ada mana lagi Dan bahkan Zal nya Harus dipulangkan tusun Sepertinya dari Zal Empin masih bertahan Eca Harus kehilangan 11 darah Dan di sisi lain Lihat Kusking hanya berbagi-bagi darah Saja 17 Kali ini harus berhadapan dengan V Dan V nya kayaknya masih 1 lawan 3 posisinya Dan bahkan Karina Tidak terhentikan Assassin nya Bener-bener menyala Dan harus menghentikan 17 dengan apinya Kali ini V malah yang lebih berapi-api Di posisi yang ke-6 Oke kita sudah memasuki Krippon yang Naga Ular ungu ya Ular Ular kobra ini mas ya Ular kobra Dari arah posisi teratas Yang sudah tidak berapi-api Dan darahnya sudah kurang dari 100 Yaitu 17 Dengan sudah mengamankan adanya Gatot bintang 2 Tapi hero nya ini masih agak hybrid Dia masih mengamankan 4k untuk mencari uang ya Untuk ngepet kalau Profesor KB ya Dan di sisi lain King disini yang sudah mengamankan 4 Abyss Abyss Dengan adanya Hyper Moskov Dengan dubi 1 nya Dan itemnya masih tidak ada perubahan Dari yang tadi Dan juga adanya Goose yang masih berada Di arah 5 astro Walaupun disini sudah Sangat kuat sekali Di ini ya Diamankan oleh Amartis bintang 2 Dengan adanya Dominus Ice Dan juga Kai Guardian Helmet Yang membuat Dia darahnya hampir Menginjak di 15 ribu Sedangkan di sisi lain Mbah Cebok Yang masih berapi-api Dengan kombo Gunner nya Sorry Tapi masih belum ada BG Gunner kah disini Dia apakah Yang banyak loh The Wessler ini Dia lebih ke arah Kalau The Wessler nanti ya Ini sementara Tapi dia juga sudah Mendapatkan Dominus Ice Nice banget Dan juga adanya V yang sama-sama Berapi-api disini Dengan sudah mengamankan 6 astro power Dan juga sudah ada 4 assassin Dan juga 4 abyss Di arah Hyper Karina Yang tadi sudah kita tebak-tebak Yang tadi sudah kita tebak-tebak Dia tuh bakal tidak aman Tapi kayaknya sudah berbalik Ke arah aman ya Dan Eca disini Yang mas Oke Sudah aman di arah 6 superhero Tapi Dia lebih ke arah link ya Hyperlink ya Dengan adanya Superhero link Dan juga Sky Guardian Helmet Dan juga DHS Dan yang terakhir EMPIN Yang masih sangat hybrid Sekali disini Masih belum ada Hyper Tapi ada One-One lagi Bintang 2 Astro Gimana mas Panli? Kalau kita lihat Dari EMPIN ya Dengan mendapatkan Astro powernya Dan apalagi One-One Astro ini Kita tahu Belakang ini lagi Viral-piralnya Harus bertemu dengan Kus yang menggunakan Martis Hanya dengan Martis saja Nyala Astro power Ya Langsung saja Ter-shutdown disini Dengan One-One Dengan Crossbow of T-nya Dan Kus Kita lihat Disini dari arah Kus ya Profesor KB ya Memang Dari Kus Sudah mendapatkan 6 Astro 3 weapon master Dengan Hyper Di arah Martis Tapi kita tahu Bahwa disini Dia gak ada Attack Speed Karena Dia tadi masih slot 7 Dan juga Abisnya masih belum nyala Dimana kita tahu Juga abis itu kan Lumayan lah ya Dapat attack speed 15% Dan kali ini dia Udah mulai masuk Mungkin abis ini Dia bakal sedikit kuat gitu loh Kalau dari Kus Cuman yang tadi Gak ada abis Kurang sih Kalau aku bilang Entah kenapa ya Aku Aku melihat Apa ya Ngelihat power spek Dari masing-masing pemain ini Emang lumayan unik Tapi jujur Tadi eca Aku kira ya Tadi ini eca Dengan powernya dia Apalagi Dengan 6 Ini ya Dengan 6 Dari superhero Yesling Ternyata belum mampu Untuk mengandalkan 17 Yang Bahkan tadi Kalau misalkan Teman-teman sadar ya Pas di serpent Atau uler-uler Atau uler-uleran tadi Kiri-kiri crown Itu dia cuman dapet bersaker Dan dia dapet mirror device Jadi dia gak dapet Satu batu wrestler yang mahal itu Sementara Dengan Liat Bagaimana 17 Ini stunnya sih Gak logis ya Ternyata 4 wrestler ini tuh Terlalu OP Menurutku Apalagi 6 Bayangin Kayak 6 Aku ngeliat persenannya 4-5 Dari 100% Artinya dari 3 hit Lu tuh minimal Satu hit itu Ngestun Dan itu menurut aku Lumayan Apa ya Lumayan mengerikan Kalau misalkan nanti Di satu Fatebox ini Atau bahkan Di creep round selanjutnya Dari endgame Di 17 Dapetin batu Yang dia mau Karena apa Karena si cloudnya tuh Udah ada 2 bintang 2 Artinya ada 6 cloud Yang dimiliki sama 17 Apakah bakal jadi 3 cloudnya Nantinya Karena Eca Dia jujur-jujuran Dia sedikit terancam Beda sama Mpin Karena Mpin bawa Ragnar 3 So bakal masih aman Cuma Bedanya Dikarenakan Zal dari tim Grizzly ini Sudah kehilangan Satu Momen Dia 0 poin Mau gak mau Grizzly harus Mulai bahu-membahu sih Karena 3 lawan 4 sekarang Gini Profesor KB Disini Kalau Kuliat ya Untuk dari posisi Eca Yang dimana Tadi sebelum dia menang Yang match yang sebelumnya Ini Dia Sudah mengalami 5 looting Freak 5 looting Freak Bukan karena Tidak Bagus ya Tapi Kita kemarin Rangkat Pakai link Dengan diberi Superhero Itu bukan bagus Tapi malah jelek Karena kenapa Karena dia mengincar Yang diberi mark Jadi dia malah Bunuh diri Ke arah Esmeralda Yang diberi mark Jadi Nah Mungkin gak bisa Dia Lihat gak sih Dari tadi Linknya Mukul-mukulin Karina Miss 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 Tapi menurut gue Superhero itu Sangat Apa ya Sangat Belum stabil Untuk diberikan ke arah-arah Hero-hero yang kayak Wan-wan Link Karena mereka Terlihat bodoh Karena dia mengincar Yang Anggap nih ya Esmeralda bintang 3 Langsung diincar sama link Link Nempel sama Esme Mati langsung Jadi gak Why Gitu Dan Dan menurut aku ya Dengan link yang Seharusnya mengincar Karena backline Tapi tiba-tiba Dia malah mengincar Dari front to back Atau Menyerangnya itu Dari depan ke belakang Jadi agak bener sih Bukan masalah bodohnya lagi Tapi kayak Menurut aku jadi tidak Tidak maksimal aja Linknya Karena menurut aku Ketika link tadi Pake DHS Ketika emang dia Mengincar terakhir ya Kalau terakhirnya mungkin Kak Esmeralda Atau bahkan Karina Mungkin oke Tapi ketika tadi Karina Itu kan posisinya 2-1 Dan bahkan tempat soft blade-nya aja Gak ngelast hit Gak dapet regen Jadi Agak rugi sih Dan harus silang Jadi Poin dan ini ya Khusnya malah bisa nyusul Walaupun dia Kalah 2 kali Tapi kalau misalkan Dia bagi darah sekarang I don't know Masih bisa bertanda Atau gak dengan 12 HP-nya Iya makanya Dari kemarin Kita udah sangat Mengulik banget Dari sinergi Superhero dan juga Astro Superhero Hati-hati Untuk diberi ke link Karena link itu Harusnya smart Dia bintang 1 Dengan Tanpa item aja Dia udah cukup Dewasa gitu Tapi dengan Superhero bintang 2 Dia malah terlihat Childish banget gitu Jadi harus hati-hati sih Untuk viewer Terutama Kalongert dan juga Penonton fanly yang di Nemo ya Harus lebih berhati-hati Untuk menggunakan superhero Karena itu Bisa menjadi bahaya juga Kecuali kalau Astro ya Kalau Astro di hero manapun Itu pasti bagus Gue setuju Untuk hero hati-hati Karena itu bahaya Superhero itu kan Kita tau superhero ya Buat kalian yang sering main superhero Pernah gak kalian main superhero Terus tiba-tiba ya Kalian AFK Itu katanya lah ya Katanya si Abe Semakin banyak hero Superhero kalian Di dalam deck Itu kayak rebutan gitu Jadi kayak Rebutan tempat Ya Rebutan tempat Misalnya yang dimark Ini misalnya contoh Kita lihat Kalau misalnya ada yang Sine Layla ya Misalnya Layla di pojong Ditumpuk jadi Tiga kali tiga ya Jadi Makan kotak Itu kan Satu kotaknya gitu kan Dan Layla nya itu Di posisi yang Di paling belakang Terus dimark Jadi yang Esmeral Dala Chow lah Lancelot itu Semua pada bengong Terlalu banyak melee ya Ya mereka Terlalu jauh race Yang bisa pukul Paling juga cuman vale Makanya itu Kesimpulannya adalah Banyak orang yang pengen Jadi superhero ya Tapi mereka lupa Kalau sebenarnya superhero Ada tuh gara-gara penjahat Jadi jadilah penjahat Yeah Tepatnya GGWP Jadilah penjahat Dan KUS Masih bertahan ya Di pencet Ragnar 2 nya Ragnar 2 nya Waduh Oke Kita sudah masuk di Kripron ya Di sini ya Kripron apa nih Rosan ini ya namanya Kripron Rosan Rosan ya ini ya Mas Van Lee Sebenarnya udah bener Ketika Yang biru itu Emang namanya Serpen Buff Atau ular Jadi serpen itu Emang ular kan Nah kalau yang merah ini Namanya Vien Buff Gitu loh Vien Buff ya F-I-E-N-D Silahkan cari sendiri artinya Ya kan Ini bukan Rosan ya Ini apa beruang ya pak ya Beruang apa Bukan ini kayak Godzilla ya Demon Semacam demon Atau iblis lah Jelmaan 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 Oke lah ya Kita akan Mungkin akan Melihat disini Dari puncak kelasmen Ada dari Seven Dean Yang masih dengan Dua gunnernya ya Dua gunner Empat wrestler Preanya pun Akhirnya Akhirnya Saya putin Mega batu wrestler Wrestler 6 Wrestler 6 Bentar 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 Sampe kaget loh aku guys Kurang 1 Kurang 1 Wrestler lain Di wrestlernya Cownya hilang Cownya didual Pesimis Pesimis Pintang 3 Ada badang 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 Oh badung 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 Oke Oke Ini Kita akan sedikit Bernostalgia ya Dengan Klaudah bintang 3 Wrestler Di menang tersword Dan ada Winter Truncheon Kita akan melihat Seven Team Berhadapan dengan Empin 17 Apakah bakal berhasil Kali ini Yang basic Duluat ke semua arah 316 No hope Loh berhenti Ternyata Karena ada Penaltism dari pada Sonata Isla Masuk basic Duluat selanjutnya Tapi masih ada Winter Truncheon Dan bahkan Penaltism selanjutnya Akan ke keluar Gak bisa Kena setun Semuanya kena setun Tapi one-one One-one Versus everybody Blazing duet lagi Kali ini apakah bakal terbang One-one nya Gak bisa terbang Kena setun Setun Every time Tapi blazing duet lagi Klaude Wessler Membuat kita Bernostalgia Selayangnya dulu Masih ada Zaskia Gessia 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 Wah gila DHSF The Day Itu Klaude Klaude BRKT Wah luar biasa Luar biasa Dia tershotdown Di posisi ke-6 Mas Dan Profesor KB Di sini Jadi Untuk ke-12 Grizzly Maupun BMC Di sini Masih sangat balance Karena Seventy nya juga Udah ada core nya Di sini King juga sudah Memiliki core Yaitu Link nya Ya kan Mpin juga sudah Memiliki One-one Astro One-one Astro DHX Mas Marni Cuma perify Harusnya Iya gak sih Counternya Mas Marni Memiliki Karina Bintang 3 Semua udah memiliki core Jadi kita tinggal lihat Saling meng-counter Dari arah ini Dari Masing-masing Sinergi Masli Ini Ini Gak tau Si Mbah Cebok Apakah mampu Untuk bertahan 9 HP tersisa Lihat dari Nibir Stationnya Juga gak cukup Lihat setunya Tidak terhentikan Cloud Versus Cloud Sama-sama tinju Dibalas tinju Tapi ternyata Fred Itu dia Sabetan Mbah Cebok 30 juta Ini masih Memperebunkan 30 juta rupiah Price penuh utama Dari FCL Sabetan 30 juta Ini darahnya Udah tinggal tipis-tipis Semua sih Tinggal tunggu Siapa ketemu siapa Dan siapa yang tersatu Terlebih dahulu Mas Panli Menurut Mas Panli Disini Gimana nih Ini Susah sih Untuk ditemak-temak Kalau aku ya Kalau aku sih Aku megang 17 Pasti 17 yang ke-1 Cuman Kita tahu bahwa Dua pemain dari Grizzly Ada Kus sama Zell Mengamankan posisi ke-6 Dan ke-8 Jadi mau gak mau Dari Grizzly Harus mengamankan 1-3 Kalau mau Mengamankan pertandingannya Tapi kita akan Fokus ke arah 17 Dengan Cloud B Bintang 3 Yang kita akan melihat disini Akan melawan mirror Dari F Kita akan melihat disini Apakah Blazing duet 30 juta Dari 17 Blazing duet Tapi karena nya Dengan menggunakan Brown 3 Harus melawan Brown 1 disini Itemnya masih tersilap Dan Blazing duet 30 juta Tapi tulennya Harus sedikit-sedikit King Harus terjadol Dan game ini Berarti Dimenangkan oleh BMC Berdia Mas KB Yang mana saya tahu Saya bukan panitia Segester Saya juga tahu Saya juga Segester Ini Bagaimana Bagaimana Jeremi Bagaimana Jeremi Bagaimana Jeremi Ini kan Panitianya Nih Bagaimana Jeremi Bagaimana Bagaimana Jeremi Bagaimana Jeremi Bagaimana Jeremi Bagaimana Jeremi Kenapa Kita Yang Kena Bang Waduh Kalau disini Cuman disini Keberatan Dari arah 17 Melawan Karina Karina Dan juga Wanwan Astro Walaupun Memang Dia bisa Stun Unlimited Cuman Dengan adanya Astro Dan juga Immortality Ini bisa Sedikit Agak Digocek-gocek Dari arah Wanwan Bintang 3 Si Empin Dan Akhirnya Kita bisa Melihat Empin Yang Dari kemarin Maksudnya Mungkin Yang Pengguna Ragnar 3 Tidak Bisa Shine Tapi Akhirnya disini Dia bisa Bersinar Menduduki Peringkat Tiga Besar 17 Kali ini Kita akan Melihat Dia berhadapan Dengan V Bahkan Ini 10 Melawan 10 Harusnya Badang Bener-bener Tidak Terhentikan Lihat Lepunya Berseker Fury Juga Dan Kali ini Karina Bintang 3 Versus Everybody Cloudenya Sudah Hilang Begitu Saja Melawan Freya Melawan Badang Hilang Begitu Saja Fanny Juga Bener-bener Kocer Kacir Karen Kiri Dewi Woy Bermain Di Magic Chess Tapi Kali ini 17 Harus Pulang Dan Ini Bakal Jadi 21 Fix Untuk Teman-teman Dari BMC Tadi Kalo Gak Salah Kalian Udah Ngobrol Sama PIN Juga Tadi Yang Di Lower Bracket Dan PIN Berkata Bakal Bisa Membuat Jadi 3-0 Tidak Berhasil 3-0 Tapi Apakah Jadi 3-1 Kita Berharap Sebagai Caster 3-2 Boleh 3-2 Boleh Yong Asli Ini Permasalahan Utamanya Karena Tadi CV Nya Juga Mungkin Gak Derexpect Karina Bila 3 Lihat Has Klaw Lagi Dia Pegang Juga Dari Dominance Ice Jadi Mananya Bakal Isi Terus Dan Tidak Terhentikan Bahkan Wan-Wannya Juga Bakal Pulang Apakah Bakal Ada Wan-Wan Bintang 3 Versus Karina Tapi Mis-Misan Kangen 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 Raiso Ketemu Kangen Loh Ya Bisa Melihat Karina Dengan Serangan LDR Tapi Kayaknya Mampu Shutdown Dari PIN 17 Dan Bahkan Jadi Sisa 4 HP Saja Apakah Disini V Berhasil Menduduki Posisi Pertama Atau Malampin Dan Kita Sudah Bertemu Dengan Lord Akhirnya Yang Tadi Selamat Datang Bapak Lord Yang Pertama Selamat Datang Bapak Lord Yang Terhormat Sama 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 Gimana Selamat Datang Bapak Lord Yang Terhormat Selamat Datang Bapak Lord Yang Terhormat Gak Adain Jangan Online Internet Bile Gimana Gimana Sih Gila Gis Gis Pines Satu chemistry Iya Hadir 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 M4 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 Testing Muntun Masa Gak ada Official Magic Muntun 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 Tolong 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 Lah Yung Gak Sih Ini Komunitas Sudah Sebesar Ini Masa Gak Mau Bergerak Hati Apakah Menang Tapi Kalau Dari Kota Sudah Pasti Karina Menang Ya Apakah Bisa Karina Wan Dengan Adanya Tiga Nyawa Yaitu Winter 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 A Thunder Thunder Astro Astro Sebabat Tont Astro Jaya Miss 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 Kaiso Gaiso Gaiso Immortal give away ini namanya langsung malam udah malam udah susah sini susah sih udah ada tujuh ini loh udah ada tujuh abyss juga ya walaupun memang musuhnya misalnya si empin punya DAS apa punya Dominus es pun udah nggak bakal ngefek itu teks bitnya ya iya iya cuma 20% dia namanya tapi ini ya pelajaran yang kita bisa pelajari dari match ini adalah one-one core nggak selalu ditaruh di belakang kita lihat kalau ketemu Karina dia posisinya di depan ya guys ya pelajaran ya dan kalau P ini pintar langsung ditabrain guys harusnya gitu loh kayak one-one nya ditabrain gitu sama Karina gitu cuman mungkin kayak terlalu gambling jadi ini sih kayak tetap ditaruh di belakang aja sih tapi lihat sih Karina nya bahkan gak kesempatan sama sekali dan lihat juga dari khas kelaunya sih ini khas kelaunya ditambahin dengan Astro berat sih one-one aja tuh lihat immortal itu immortal giveaway coy Astro juga dari linknya cuma ya udah cuma bisa link freestyle tempest of blade pencet penuh darah tapi ya wis hilang juga nggak bisa nggak bisa nggak bisa minusnya nggak yo masih belum selesai ya masih mungkin ini juga ya ini siapa posisional untuk melawan Karina juga ada juga orang yang melakukan posisional kayak dirapetin gitu rapet kiri rapet kanan nah itu juga bisa kayak gitu tapi disini kalau misalnya tadi mungkin ya mungkin yang dilakukan V tidak mungkin ada beneran juga dari pihak dari Mas Panli bilang bahwa kenapa nggak ditabrakin aja sama Karina one-one nya mungkin-mungkin kalau dipikirannya V one-one itu memiliki tiga nyawa jadi kalau pun ditabrak di awal percuma Oh ada ada perubahan posisi sih sepertinya Oh bakal posisi solid posisi solid tapi one-one tetap di depan dan ini terislahnya di tengah-tengah ya terislahnya agak sedikit menunggu harusnya dan bakalan langsung bergerak begitu saja apakah ini bakal jadi endgame untuk V karena V kayaknya harus lebih punya keuntungan untuk sekarang lihat kalian juga tidak terdekan mencoba bertahan tapi kali ini Karina nya benar-benar masih bertahan hidup dengan asklo yang dia miliki tempest digunakan dapetin satu tapi kali ini targetnya belum maksimal immortal giveaway lagi bahkan kali ini nggak bakal ada Tempest of Blade kali ini harusnya manja di kemenangan untuk BMC 21 di game yang ketiga 21 luar biasa sekali respect juga untuk tim BMC yang akhirnya tidak suren ya ini kita juga jadi bisa apa ya kita bisa melihat bahwa permainan yang luar biasa sekali untuk sampai latenya ini dari pihak T dan juga empin ya tadi berada di posisi terbawah berdua loh yang memang kita udah kayaknya kalau mental loh ini lagi turnamen ya aduh gimana nih udah beban udah ini udah ini mungkin tapi juga ada korekiran kepikiran ya kepikiran mental down mungkin tapi mereka tetap kasih yang terbaik dan mereka buktikan bahwa main game-let game-nya mereka ini bisa sampai ke sampai menang di posisi satu kedua dan ya lagi-lagi di sini mungkin tidak berhasil untuk permainan agresif dari tim Grizzly ya Profesor KB ya ini lebih mainnya lebih defensif dari arah BMC gimana nih Profesor KB aku sih gara-gara ngelihat ini sih ya kayak ngelihat ternyata Claude bintang tiga dan bahkan wrestler itu emang belum menjadi apa ya menjadi sebuah ancaman nggak tahu sebelumnya aku ngelihat kayak itu tuh sebuah apa ya sebuah inovasi yang OP makanya kan sebenarnya Beatrix dengan wrestler itu kan di band kan dikarenakan itu juga tapi ternyata ketika di Claude Claude nya yang ditargeting Claude nya loncat ke belakang mau nggak mau ketemu sama Karina dan kita udah tahu Karina itu imun sama semua physical attack dan Blizzard itu physical attack jadi menurut aku ya emang harus hati-hati sih sama counter yang pure lah apalagi untuk gunner-gunner yang manfaatin basic attack kayak you know ngelawan Karina itu agak berat emang bahkan Karina lawan Aldous ya di otak aku gambarannya kayaknya Aldous juga bakal mati sih kekikis sama si Karina nya ini karena basic attack itu dia nah itu semacam yang harus dibantai sama sama kayak Fale Lunox ya Lunox atau bahkan Odet ya itu lebih bisa dulu Karina dibanding yang hero-hero kayak one-one yang basic attack-basic attack tadi Profesor KB bilang tapi ada juga hero lain yang mungkin bisa meng-counter dia itu Freya while Freya solo dia basic attack-nya masih tetap terhitung ini kan enggak enggak bisa miss melawan Karina jadi disadvantage banget tadi untuk one-one maupun link ya soalnya walaupun link skillnya masuk tapi pas udah mendaratnya itu buat ngisi mananya lagi harus basic attack dan itu juga udah digerogotin lagi sama Karina nya sehingga Karina juga full HP lagi mananya ada lagi ngilang lagi sedangkan linknya pengkor mukul-mukulin terus gitu aku jadi kepikiran satu satu hero dengan satu sinergi sih gara-gara ngeliatin batu Astro power ini sebegitu apa ya menjadi langganan lah ya begitu laris kali ya ya kenapa enggak mencoba untuk mainin Fanny dengan Astro power karena Assassin sama Astro kan nyambung nggak sih justru justru itu udah sangat kuat banget sih jadi tembus kan itu si puter-puterannya sama Karina tembus dan itu ya itu arti itu menjadi salah satu konten pertama yang 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 aku temuin dan